Penyerapan dana bantuan operasional keluarga berencana Kabupaten Sambas tertinggi di Kalimantan Barat. Angka serapan BOKB dari dana alokasi non-fisik itu bahkan mencapai 98 persen. Kabupaten Sambas menjadi daerah dengan penyerapan bantuan operasi keluarga berencana atau BOKB tertinggi, mencapai lebih dari 98 persen di Kalimantan Barat. Pemkap Sambas menjelaskan keberhasilan tersebut bisa dicapai karena serapan dana alokasi khusus atau DAK sejalan dengan program yang dirancang, baik mengenai pembiayaan balai kampung KB, pelayanan KB, hingga biaya operasional penurunan stunting dan manajemennya. Kedepan, pemerintah Kabupaten Sambas berharap anggaran yang diberikan BKKBN itu bisa ditambah lagi. APB ini harus disiplin. Kalau tidak disiplin, ya pasti akhirnya pimpinan baru tahu tidak tersatu di ujung-ujung anggaran. Bermasalah. Disiplin. Jadi di samping anggaran yang ada di dinas BKB, di seluruh BD juga harus berkait, itu harus mendukung. Yang masih berindikasi pranding, terjaga semuanya. Kita kan memberikan dana alokasi khusus itu ke semua kabupaten-kota di seluruh Indonesia. Dan di Kalimantan Barat sendiri, kita nggak usah ngomong yang lain-lain. Di Kalimantan Barat sendiri, ternyata tadi kan ada beberapa kabupaten-kota yang masih di bawah 80%. Nah, banyak hal penyebabnya. Penyebabnya karena mungkin karena informasi yang kurang sampai dengan baik, perbedaan persepsi, gitu ya. Sehingga kami berusaha terus untuk berdiklusi dengan, kalau level saya dengan para kepala daerah, lakukan juga kalau kapal-kapal dengan sekda, untuk bagaimana bisa menyamakan persepsi, sehingga anggaran yang sudah kita sampaikan di pusat kepada daerah itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan pertutukannya. Dari sekitar 195 desa di Kabupaten Sambas, sudah terbentuk kampung keluarga berkualitas di 42 titik. BKKBN menargetkan, semua desa di Kalbar nanti bisa membentuk kampung KB secara menyeluruh. Minimal telah didaftarkan untuk proses pembinaan.